Al-Fatihah Bahasa Quran namanya Ulul Albab Ulul Albab itu yang mengerti tentang inti sesuatu Antum kesini Mau ngapain? Kan motivasinya Bisa beda-beda Ada orang yang paham inti hidupnya Saya hidup ini cuman sementara Di dunia mau pulang nanti menghadap Allah Saya pengen cari bekal Nah dalam mencari itu seperti apa? Dia paham inti kehidupan Yang belum paham dia nikmati dunia saja Kalau Imam Al-Ghazali Memberikan ilustrasinya gini Ada orang dikasih tabung oksigen Ditugaskan nyelam ke laut Diberikan beberapa tugas Ini ambil nih 6 mutiara 1,2,3,4,5,6 Waktunya 2 jam Kurang lebih Begitu menyelam Baru nyelam pertama Masih fokus dengan tugas Begitu ke dalam Mulai lihat yang indah-indah Terumbu karang Kemudian juga ikannya mulai bagus Mulai indah Lupa dengan tugas Dan dia tak tahu Ada hiu yang mengancam Di samping-samping Akhirnya baru sadar Ketika waktu tersisa tinggal 5 menit lagi Mulai ingat Tuhan Nyari-nyari Yang dapat cuman 1-2 mutiara Naik lagi ke atas Nah orang yang ngerti Tentang esensi tugasnya Dia fokuskan dulu pada tugasnya itu Cari yang 6 itu Ya kemudian gunakan yang 6 itu Untuk menjalani tugasnya Silahkan Cari, keliling, dapatkan Itulah ulul albab Jadi kita itu Akan bersentuhan Dengan lapis-lapis kehidupan di bumi Silahkan Kemana saja bisa berkreasi Anda mau jadi arsitek Jadi pilot Jadi insinyur Jadi ahli agama Bertempat disini Bisa di luar negeri Silahkan Ada yang ke angkasa riset Nanti tugasnya ada yang riset Dari mulai pilot Jadi mulai pesawat khusus Sampai ke astronot dan sebagainya Kalau udah nyampe Astronot ke bulan Belum kenal Allah Kemana lagi harus kenal Allah Tuh Nanti poinnya apa Tafakkur Antum kuliah itu Sampai kapan Mau jadi apa Tafakkur itu Menyiapkan rencana Dipikirkan sesuatu Dengan matang Sebelum dilakukan Nah kalau kita Panjang fikirannya Quran surah 5, 9 Ayat 18 Jadi ulul albab itu Begini Nyusunnya Nanti kan saya Dari dunia Pindah ke kubur Dari kuburan Nanti baru Mahsyar dikumpulkan Sampai akhirat Akhiratnya Pengen ke surga Surganya ada 8 pintu pilihan Dari jannah yang biasa Sampai firdaus Kan standar yang pengen Cita-cita Umat Nabi Muhammad Pengen di firdaus kan Itu ya Halo Kan Terus pengennya Dengan Nabi Muhammad kan Wajah-wajahnya Beginilah gitu Harapan boleh-boleh saja Sah Nah dari sini Cara berpikir Yang runtut itu Kata Al-Quran Turunkan dulu Capaian tertinggi Surganya Amalannya apa Untuk ke surga firdaus Itu kan amalan sifat Amalan sifat Bukan amalan profesi Misal Quran surah ke-23 Al-Mu'minun Ayat 1-9 Bacanya dari yang Ujungnya dulu Ada calon penghuni Surga firdaus Yang sedang Berpetualang di bumi Dan dia Pewaris surga firdaus Akan kekal Tinggal di dalamnya Siapa orang-orang ini Baru baca Ayat satunya Dari awal Qad aflahal Mu'minun Alladhinahum Fi salatihim Khashi'un Walladhinahum Anillagwi Mu'ridun Terus Lidzakati fa'ilun Dan seterusnya Akan bahagia orang Yang konsisten Memegang teguh Imannya dengan kuat Makanya Penghuni surga Firdaus Keimanannya Menggunakan Isim fa'il Kata benda Bukan kata kerja Isim fa'il itu Menunjuk pada Sesuatu yang Konsisten Tidak berubah Ini gini Ini Mike Sampai kiamat Kurang dua hari Tetap akan jadi Mike Jelas ya Sehari lagi sadar Kita bahwa ini Memang tetap Mike Gak akan jadi ayam Ya Nah ini benda namanya Tapi kalau pekerjaan Itu bisa turun naik Fungsi ketika Suaranya disebutkan Bisa bagus Bisa tidak Bisa dipegang Bisa tidak Itulah pekerjaan Kata kerja Fi'il Nah di dalam bahasa Arab Sesuatu yang diungkapkan Dengan kata kerja Itu biasanya Belum konsisten Kadang naik Kadang turun Kadang naik Kadang turun Ya Ada amalan-amalan Yang dibuka dengan kata kerja Misalnya solat Antum ke masjid Tiap waktu gak Belum tentu Kadang ke masjid Kadang tidak Kadang jamaah Kadang Tidak Banyak kadang-kadangnya Daripada Tidak Itu kan Kuasa sunnah Konsisten gak Itu kan pekerjaan Makanya puasa Dibuka dengan kata iman Apakah orang yang Semua puasa Menjalani puasa Sama Semangatnya Ibadahnya sama Belum tentu Tapi kalau sudah Konsisten Ini urutannya gini Amanu Kayu'minun Baru mu'minun Itu urutannya Kalau yu'minun Dia pegang terus Berusaha Berusaha tingkatkan Kalau sudah konsisten Terjaga betul Maka berubah Jadi mu'minun Itu kalau Sudah mu'minun Itu kalau Tertinggal yang sunnah Rasanya gak enak Terjaga betul Nah kemudian Yang kedua apa Kualitas sholatnya naik Dari sekedar sholat Menjadi khusyuk Jadi kalau cuman Pengen masuk surga Tunaikan sholat Sebaik mungkin Tapi kalau surganya Ingin perdaus Jaga konsistensi khusyuk Dia belajar bagaimana Sholat yang khusyuk itu Profesinya bisa beda-beda Jadi dokter bisa Jadi insinyur Jadi pebisnis Boleh Tidak dimonopoli oleh Ustadz misalnya Tidak dimonopoli oleh Kiai Tidak Semua kalangan terbuka Masuk ke surga Fir Daus Nah anda Misal yang kuliah ini Adik-adik yang kuliah Pengen masuk surga Fir Daus Turunkan Oh saya cita-cita Duniawinya apa Jadi dokter Jadi dokter Yang bisa khusyuk sholatnya Yang kelak Kalau ada pendapatan Bisa zakat Meninggalkan yang tak penting Anilagwi mu'ridun Maka tidak ada Bully-bulian Gak ada perundungan Karena gak penting Ya Tidak ada kerjasama Dengan pengusaha Pengusaha Atau bidang usaha Yang merugikan pasien Karena gak penting Karena yang dicari apa Demikian juga Ustadz Demikian juga pengajar Demikian arsitek Ini contoh-contoh Kehidupan saja Yang kita utarakan Hasil dari Penunayan sholat kita Tadi yang dua rokaat Jadi kalau kita Ikut sholatnya Dengan memahami Rasanya akan beda Gampangnya begini deh Habis sholat Kita diminta merenung Eh abis sholat ini Hadi hidayat Kamu sudah kenal Allah belum Pada orang tuamu bagaimana Kamu merasa ilmunya Sudah cukup lumayan Tapi belum kenal dengan Allah Secara baik Coba koreksi dirimu Kalau pulang hari ini bagaimana Itu kan Kan kalau diteruskan dalam sholat Begitu Di iftitahkan Ada sembilan doa iftitah Makanya ini Hobi Paling hobinya Pakai wajah itu Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib Ada sembilan jenis Doa iftitah Atau istiftah Ada dua nama Itu Imam Ali bin Abi Talib Itu paling favorit Baca Yang wajah itu Dibacanya malam hari Kalau anda baca di Abu Daud Anda temukan itu Kenapa? Karena ada kepasrahan Wajah tuwajyah Lilladhi fatras samawati Wal ardu halifan muslima Wa ma'ala minal Mushrikin Inna salati Wa nusuki Wa ma'ayya Wa ma'amati Lillahi rabbil alamin La syarikalahu Bidhalika umirtu Wa ana Bisa minal muslimin Atau ana awalul muslimin Ada dua riwayat Disitu Ya Allah Hari ini aku pasrahkan diriku Sepenuhnya di malam ini Kepadamu penguasa semesta Langit dan bumi Kalau selama ini aku sholat Aku ibadah Aku hidup sampai detik ini Atau engkau wafatkan Aku di detik ini Aku pasrah ya Allah Dan aku berjanji akan jadi Pribadi yang tidak pernah Menyimpang Darimu Tidak pernah musyrik Selama hidup Tapi kalau engkau Beri aku kesempatan Untuk hidup setelah Malam ini Aku berjanji akan jadi Pribadi muslim yang lebih baik Daripada sebelumnya Tuh anda yang baca doa itu Tadi saat ikhtita Buktikan tidak ada sholat Jadi lebih baik Nah itu Kesimpulannya dari kajian tadi Makna Sholat Kalau sudah paham Baru kita ngaji kitabnya Itu mukaddimah Tapi yang penting Ada isinya Poinnya itu ya Saya mohon maaf Agak begini Saya dari bandara tadi Belum sempat ke rumah Sudah berapa hari Dari Bandung Cuma niapkan Ini kitab pun tadi Kita janjian Ya didoakan Sebetulnya kami ada di Mekah Untuk hari ini Berangkat undangan Ada konferensi Ulama Ahli Quran Dunia 45 orang Nah saya diundang khusus Untuk mewakili dari Indonesia Cuma karena ada jadwal juga Di Bulan ini Di tanggal tertentu Saya belum sebutkan dulu Maka kami utus Dua orang Tadi malam Jadi saya briefing di bandara Sampai jam 10 Akhirnya buka Kamar Kemudian baru Menjelang subuh Berangkat ke sini Dimaafkan kalau Kondisi penampilannya Agak tidak seperti biasa Ya kita sambungkan Bismillah Kita sekarang masuk Di halaman 22 Seperti yang saya ingatkan Di pertemuan lalu Karena yang kemarin Telah kita bahas Di halaman sebelumnya Di 17 Itu selanjutnya Itu hanya Kebanyakan Mahfudat Mahfudat itu Kata-kata baik Mutiara untuk diingat Nasihat-nasihat Saya ingin mendahulukan Kepada inti poinnya Yang terkait dengan Hadis-hadisnya Biasanya kalau Mahfudat itu Itu penguat dari Hadis-hadis yang sudah Disampaikan sebelumnya Tema yang kita bahas Adalah tentang Keutamaan Orang berilmu Dan penuntut ilmu Sudah banyak Hadis yang kita ambil Kemudian penguat Dari keterangan Para ulema Maka kita akan Masuk pada bagian terakhir Di subtopik itu Sebelum nanti Masuk kepada Subtopik yang Selanjutnya Jadi kita masih Dalam Topik Subtopik yang pertama Pada paragraf terakhir Di halaman 22 Tentang Keutamaan Seorang berilmu Dan para penuntut Ilmu Nah ini bagian penutupnya Hari ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melimpahkan Dan menambahkan Cahaya Berlimpah kepada Pengarang kitab ini Hadis-hadis Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari Memberkahi beliau Dan keluarganya Serta melimpahkan Keberkahan serupa Kepada kita yang mengaji Di kesempatan Pagi kali ini Bismillahirrahmanirrahim Kalal mu'allifu Rahimahullahu ta'ala Pengarang kitab ini Menyampaikan Wafis sahih hayini Dan terdapat Di dalam dua kitab sahih Kalau ada As-sahih hayini Berarti Al-Bukhari dan Muslim Kalau As-syeikhhani Berarti Imam Al-Bukhari dan Muslim Kalau As-syeikhhan Itu maksudnya orangnya Dua sheikh Jadi kalau nanti Anda nanti Misalnya Mustalah hadis Ya Nanti ada ilmu dirayah Ada ilmu riwayah Kalau anda masuk Di bab mustalah hadis Anda akan temukan Maratibus siha Di antaranya Urutan-urutan Hadis sahih Turunan-turunannya Ya termasuk Nanti sebelumnya Ngaji dulu Apa itu hadis Apa bedanya hadis Dengan Quran Ada berapa Ragam hadis Kenapa disebut sahih Ada definisinya Tidak semua Tidak semua nanti Berinter Aksi dengan hadis Itu memahaminya Ya sesuai pemahaman Kita tidak Ulama sudah membuat Pakam dari awal Supaya menjaga Agama ini tetap benar Itulah keindahan Dalam Islam Jadi di Islam itu Tidak ada Satupun ajaran Kecuali terjaga Kualitasnya Dan itu bersanad Sampai ke penutur awalnya Makanya hadis Disebut sahih Itu ada syaratnya Lima Faham? Tidak Ya Yang bersambung sanadnya Bersambung sanad Nanti dibagi lagi Ada yang mutawatir Ya Yang banyak diriwayatkan Dari Nabi Orangnya banyak Seperti inilah Nabi ngajar Orang banyak Sehingga tidak tertutup Awas nih Kemungkinan-kemungkinan Yang ada itu Untuk paham Jadi semuanya Memungkinkan mereka itu Untuk mendengar Sehingga tidak ada Satupun peluang Untuk dusta Karena yang meluruskan Banyak Ya Yang meluruskan banyak Karena terlalu banyak Saksinya Kalau satu orang Mau bicara menyimpang Banyak yang meluruskan Itu mutawatir Di bawah itu Nanti ada masyur Ya Di bawah itu Nanti ada ahad Dan seterusnya Tidak boleh putus Kalau putus Nanti ada istilah lagi Kalau makbu' Tengah-tengah Nanti ada mu'abal Misalnya Dari lima orang Di tengah-tengah Urutan ketiga Dengan empat Hilang orangnya Belum ditulusuri Belum ketemu Turun status tuh Jadi mu'abal Nanti dari sahih Jadi da'if Da'ifnya apa Nanti ada babnya lagi Jadi jangan serta-merta begini Ini da'if Tidak bisa diamalkan Nah itu belum belajar Al-Muhadir Karena bakifun Ada urutannya lagi Ya Nanti kalau sifatnya Di Di periwayat Misalnya gini Ini kan adil Adil nanti ada ukuran Babit Babit tuh kuat hafalan Nggak ae 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 Ya Sekarang koma Besok titik gitu Ya Sekarang Rabu Besoknya Tiba-tiba harusnya Kamis jadi minggu Ya Kukira hari Rabu Ternyata hari Minggu Kukira kau menunggu Ternyata cari yang Aduh Ada pusing kan Aduh Beda-beda Ya Itu beda-beda Hilang dikit aja Turun status Imam At-Tirmidhi Buat kali klasifikasi Kalau ada perawi Nyebutkan A Tiba-tiba jadi B Walaupun tipis Itu turun nanti Hadisnya dari Sahih jadi Hasan Ya Masih kuat Ingatannya Cuma nanti ada Idturab dalam beberapa Keraguan dalam beberapa hal Turun status Itu sampai begitu Sampai begitu Belum nanti Penelusuran lebih jauh Orang ini benar gak Perilakunya bagaimana Pernah bicara yang menyimpang gak Imam Al-Bukhari itu Udah jalan jauh Karena mendapat informasi Ada seseorang Itu punya koleksi hadis Di zaman beliau Jalan jauh ditunjukkan Untuk ngambil hadis itu Antum masih enak nih Berangkat dari rumah Gak tau jadwal kajiannya Kan Berangkatnya fasilitas enak Berangkat tinggal pilih Ada kendaraan Dari roda 4 sampai roda 2 Dan seterusnya Apalagi yang rumahnya dekat Tinggal jalan aja gitu Di masjid fasilitas enak Imam Al-Bukhari Sampai nanya-nanya Dengar info Nanya Jalan kaki Dikejar Sampai ke dekat rumahnya Tiba orang itu Sedang bermain dengan hewan Ada yang menyebut Keledai Ada yang menyebut Hewan lain Datang hewannya Ternyata gak dikasih makan Pura-pura mau ngasih makan Ternyata Tidak ngasih makan Itu melihat itu Imam Al-Bukhari Balik lagi pak Ditanya kan Ya imam Awkamakhal Imam kenapa Kok gak jadi ngambil Ya dia sama hewan aja Bohong Apalagi sama nabi Padahal belum tentu Mungkin hadis yang disampaikan Ini keliru Belum tentu Tapi karena etikanya Bermasalah Integritasnya bermasalah Tidak diambil Kenapa Karena khawatir Nanti agama ini Menjadi celah Oh pantas Umat islam begitu Hadisnya diambil Dari orang yang fasik Nah itu maksudnya Maka nanti ada ilmu Namanya jarah Wataadil Ada kitab nanti Mizanul itidal Gak sembarangan Belajar hadis itu Ada runtutan Saya dari pesantin itu Dari riset itu Ya Ada mu'jamu fahraf Al-fadil hadis itu Berapa jilid itu Besar-besar Ini setengah meja lah Kitab Sepertiga meja Gini Tapi ada racun-racunnya juga Ada yang ngarangnya orientalis Macam-macam Dan sebagainya Itu mesti hati-hati Mesti teliti Nah itulah Nanti dibikin urutan Yang pertama nanti Mattafakwa alaihi al-bukhari wal-muslim Kalau imam al-bukhari Imam muslim muridnya Sepakat pada satu syarat hadis Dengan kualifikasi ketat Maka itu urutan pertama Yang kedua Marwahul-bukhari Ketiga manfarada alaihi al-muslim Setelah itu baru urutan-urutan yang lainnya Ya Ada nanti Abu Dawud Ada Tirmizi Ada macam-macam Dan seterusnya Kalau ketemu imam al-bukhari Imam muslim Meriwayatkan hadis yang sama Itu tingkat paling tinggi Nomor satu Kalau digabungkan riwayat itu Dan pasti sahih itu keduanya Dalam riwayat kitab sahihnya ya Disebutnya namanya Al-jamia Al-jamia Al-sahih Al-musnad Al-mukhtasar Min umuri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wasunani Wa ayyamihi Itu contoh yang saya al-bukhari Coba ulang itu Ya Karena kepanjangan disingkat Sahih al-bukhari Maka disatukan dengan jami' Sahihnya Imam muslim digabungkan Sahih dengan sahih Ketemu gabungkan jadi dua Maka sahih Hayni Gampang ya Kalau ada Ain-Ain-Ain-Ain Ujungnya pasti dua Mu'min satu Mu'minain dua Muslim satu orang Muslimain dua orang Ain satu orang Satu mata Ainain dua Mata Kurwata'ainaini Dia adalah Permata bagi kedua mataku Jadi maksudnya apa Kalau ada namanya kurwata'ain itu Mudah-mudahan anak itu Kalau dipandang jadi bahagia ibu bapaknya Ya Akhlaknya mulia Ini Wafis sahihaini Itu maksudnya Dan terdapat di dalam Dua kitab sahih Artinya penutup dari Subtopik ini Dicantumkan hadis Paling sahih Dengan martabat pertama Tidak mungkin Bikin begini Kalau bukan ahli hadis Karena beliau pun punya sanan Dibuka dengan hadis Yang kualitas terbaik Ditutup dengan hadis Kualitas terbaik Jadi mau dibantah Susah Ya Mau dibantah Susah Nah Ini yang punya kitab Ini kan tidak disebutkan Referensi Karena kalau ulama dulu itu Mengarang Untuk memudahkan saja Waktu terbatas Alat-alatnya Terbatas juga Nyari kertasnya Tidak mudah Nulisnya Waktunya terbatas Dalam keterbatasan Karyanya banyak Tapi mulidnya Taat Sama'na wa'a Tok'na Jadi kalau ulamanya bilang Langsung dikerjakan Karena tahu Ulema betulan Tidak banyak nanya Nah yang sekarang Dikasih tahu Sama'na wa'ananya Semua dipukul rata Semua dipukul rata Dikasih hadis Nanya Mana referensinya Mana dalilnya Dikasih kitab Tidak bisa baca Tolong bacain Repot Habis waktu kita disitu Untuk memudahkan Kalau nanti yang Suka baca kitab Cari Saya sudah telusuri ini Ini riwayatnya Satu Berarti Al-Bukhari muslim Di Al-Bukhari Nomor hadis yang ke-100 Boleh kalau mau dicatat Nomor hadis yang ke-100 Di kitab Al-Bukhari Di muslim Nomor hadis 2673 Dua enam tujuh tiga Sudah Supaya nanti bikin Footnote disitu Nanti kalau ada yang Dibutuhkan menjadi makalah Gampang nyari Baik Selain di dua kitab sahih Bukhari muslim Al-Bukhari dan muslim Ada lagi gak di yang lain Ada Di At-Tirmizi Di At-Tirmizi Berapa nomor hadisnya 2652 Rawinya sama Nanti saya akan Sampaikan dengan Redaksi Dengan diksi Yang terlihatnya Berbeda Isinya sama Karena Beda dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Lafadnya langsung Dari Allah Dan maknanya Nabi ditugaskan Menerangkan maknanya Menyampaikan lafadnya Jadi gak ada bedanya Karena itu Kalau menghafal Quran Ya mesti Qurannya Jadi kalau baca terjemah Jadi terjemah saja Kalau mau baca Quran Ya pakai lafad Qurannya Gak boleh diganti-ganti Jelas Kalau hadis Tidak dituntut hafal Tapi diminta Memahami isinya Gitu Oleh karena itu Sahabat yang mendengar itu Yang dari Nabi Bisa menyampaikan Hadis itu Dengan makna Dengan riwayat Yang penting isinya sama Karena kenapa Kalau Nabi Nyampaikan dari 10 orang Lalu 10 orang Menyampaikan lagi Kepada yang lain Bisa jadi Diungkapkan dengan Bahasa yang tidak sama Tapi isinya sama Ini saya sampaikan ya Insya Allah Setelah dari pengajian ini Saya akan berlanjut Ke Tanah Kusir Untuk mengajar Materinya Tafsir Surat Abasa Antum Sampaikan lagi Ke teman setelah ini Saya yakin Redaksinya beda-beda Kata Ustaz apa tadi Kata Ustaz abis ini Ke Tanah Kusir Satu Yang kedua Ngajar apa tuh Katanya si Abasa Nanti Nyambung ke sana sini Ada yang Pendengarannya Doif Lemah Ada yang Tahrif Karena lemah Jadi menyimpang Abis ini Tahu Mau langsung Mau enggak Tambah kan Nanti diriwayatkan Nama orang yang dengar Yakin banget Abis ini Ustaz Dari ke Tanah Kusir Tahu Mau jadi mau enggak Beda-beda Nah itulah Kenapa yang nyampe ketika Perlu diverifikasi lagi Benar enggak dari Nabi Siapa yang terima Jalurnya apa Untuk menjaga Kebenaran risalah agama ini Dan itu cuma ada di Islam Ya kalau bukan agama yang benar Kan enggak mungkin begitu Semudah-mudahnya aja Tapi kan ini sama semua Coba anda cek Originalnya ada Bahasa Nabi-nya ada Nabi kan bukan dari Sunda Ya kan Bukan dari Jawa Bukan Sumatera Bukan Malaysia Karena Nabi dari Arab Bahasanya pasti bahasa Arab Itu bahasa aslinya Masih ada Penjelasan ke kita Nanti dijelaskan Dengan bahasa-bahasa kita Terjemahnya Baru Dari mulai yang Indonesia Sampai ke bahasa daerah Sampai ke bahasa Amerika Inggris dan sebagainya Itu diterjemahkan Tapi bahasa lokal Aslinya ada Coba anda temukan tuh Nabi Musa Bahasa Nabi Musa Kitabnya ada enggak sampai sekarang Bahasa Nabi Isa Masih ada enggak sampai sekarang Murni yang adanya tuh Itu kita belum bicara Kur'annya Dan itu diteliti Kebenarannya Dan terbuka Secara objektif Oh ini Yang benar-benar Dari Nabi Ditelusuri Ini yang kemungkinan Diduga Ini yang lemah Ini enggak mungkin Nabi bilang begini Telusuri semuanya Untuk menunjukkan Kebenaran Islam Islam itu sangat terbuka Agama mana yang mengajarkan Seperti itu Jadi kalau dengan demikian Belum yakin Dengan kebenaran Islam Nah perlu diterangkan Seperti apa lagi Nah ini untuk kita ya Bagi orang yang beriman Itu gambarannya demikian Nah sekarang Apa yang disebutkan Dalam dua kitab sahih ini Sebagai penutup subtopik Yang dimaksudkan Kalau ngaji Hadis Untuk menyingkat Kalau yang belajar Ilmah hadis itu Buka dengan Haddathana qala Atau qala dulu Jangan langsung begini Misal Enggak salah ya Enggak salah Tidak salah Misalnya qala Rasulullah Nah tapi guru kami Yang mengajar ilmah hadis Terus menyampaikan Ya bunai anakku Selalu bilang Haddathana Atau qala begini baru Karena gak mungkin Kau langsung dengar dari Nabi Qala Rasulullah Nabi bersabda Kapan Nabi bersabda Nanti ketemu Nabi Candaannya begitu Kalau syek-syek kami itu Ya Maka adabnya apa Qala Aw haddathana qala Telah menyampaikan kepada kami Dari bacaan yang kami baca Dari bacaan ini Tersambung Sadatnya Nyambung-nyambung Dimudahkan langsung Kerawi terakhir Yaitu Abdullah bin Amr Ibn Asra Di Allah ta'ala Anhumma Siapa beliau ini Saya sudah terangkan Saat di Bandung kemarin Kalau anda tidak ada di Bandung Lihat yang pengajian di Youtube Yang kemarin Lihat official Supaya gak kelamaan Saya terangkan Ya Intinya ada tiga Abdullah Tiga-tiganya jenius Anaknya Abbas Radiyallahu ta'ala Anhu Abdullah juga Namanya Abdullah bin Abbas Disingkat Ibn Abbas Itu pakar Quran Hafal 2000 hadith Turjumanul Quran Ada Abdullah bin Umar Bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhumma Itu juga pakar Dalam bidang hadith Kurang lebih punya Hampir 2800 hadith Ya Kemudian yang ketiga Yang ini yang kita bahas Abdullah bin Amr Ibn Asra Radiyallahu ta'ala Anhumma Ini pakar hadith Pakar fikih Sembilan tahun Sudah menguasai fikih Sudah hafal fikih Sampai fikih Berkeluarga Fikih nikah Hapal Karena itu Minta sama bapaknya Dinikahkan Sejak usia 9 tahun Lalu apakah Dinikahkan sama bapaknya Nanti cerita lain Di bahasan berbeda Yang penting kita kesini dulu Bapaknya Ibunya Yang mendidik Anak dengan baik Contoh Menyekolahkan ke pesantin Sekolah-sekolah Islam Lalu anaknya tumbuh Bacaan-bacaan itu Diamalkan Diajarkan pada orang lain Maka pahalanya Mengalir kepada Kedua orang tuanya Oleh karena itu Dalam ilmu hadith Biasanya ketika Ada ayah mendidik anak Ibu ayah mendidik anak Lalu dibuleilah Bacaan hadith itu Disebutkanlah Satu Biasanya anaknya Dihilangkan Disebutkan inisial anak Langsung dilekatkan Ke bapak binnya Misalnya Ibnu Abbas Ibnu Omar Ibnu Amr Lalu doanya muncul Radiyallahu ta'ala Anhumah Kalau Abdullah bin Amr ini Taruhlah misalnya Dua ribu hadith Satu hadithnya Kita baca Dan kita baca Ribuan orang Untuk hari ini saja Radiyallahu ta'ala Anhumah Maka Ribuan itulah Yang mengalir Untuk mereka semuanya Termasuk ayah ibunya Jadi Tolong dikuatkan Ibu ini bapak Anaknya dipesantin Sekolah-sekolah Islam Kan banyak nih Ya ada Al-Azhar Ada macam-macam Sekolah-sekolah yang lain tuh Ya ada Akhiar Ada segala rupa Sekolah Doakan yang support Yang betul Belajar Nanti kalau anak itu Jadi sesuatu di masa depan Ngalir pahala terus tuh Sampai ke alam kubur Ya seperti Kita membaca hadith ini Semoga Allah Meridai kepada Beliau dan kedua orang tuanya Qala Abdullah bin Amr Ibn Asra Menyampaikan Sami'atu Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Ya'qul Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Mengatakan Beliau bersabda Perhatikan baik-baik Kalau hadithana Itu Nabi Nyampaikan langsung Misal Ada Nabi Sahabat-sahabat Dengar Nabi Nyampaikan Objeknya Langsung ada Maka Nabi Nyampaikan Objeknya Kami Jelas Nah Sami'atu Mendengar Nabi bicara Orang-orang dengar nih Tapi umum Sifatnya disampaikan Pemberian informasi Secara umum Nah ini termasuk Yang dengar Ya Maka kalau ada yang Seperti itu Intinya hadithnya kuat Karena langsung Mendengar dari sumber Pertamanya Jelas sampai sini Apa yang beliau Dengar Saya langsung Bacakan Sami'atu Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Ya'qul Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Inna Allaha La Yaqbidul Ilma Intiza'an Yantazi'uhu Minan Nasi Riwayat satu Tadi kan anda tulis tuh Ada Al-Bukhar Yang merhadis Seratus Muslim Merhadis 2673 Cek lagi Al-Tirmid Yang merhadis 2652 Dan nanti ada redaksi Yang Yantazi'uhu Minal Ibadis Ada dua Minal Nasi Minal Ibadis Itu faidahnya Tadi tulis referensi Walakin Ibadis Lam Yatruq Aliman Redaksi ketiga Isinya sama Maknanya sama Ya Tapi Cara menyampaikan Dengan diksi yang berbeda Karena mendengar kan Mendengar dari Nabi Setelah mendengar kalimat itu Tadi yang saya sampaikan Kan disampaikan tuh pada orang-orang Sipulan dari Sipulan 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 Tapi kan nanti yang dengar dari Sipulan Setelah Nabi meninggal Ini pergi ke tempat lain Nyampaikan Dengar Dengar Sampai ke kita 15 abad tuh Yang nyampe ke kita ini Kurang lebih Ada tiga redaksi Dikumpulkan oleh para ulama semuanya Dibawa jalurnya Nih Akhirnya kita ketemu Nanti kalau anda belajar ilmu hadis Anda akan mengerti Oh Yang Yatruq Lam Yatruq ini Oh ini Sipulan nih yang bicara Dia dengar dari Sipulan Yang bilang Lam Yubqi Sipulan Ketemunya dari Sipulan Yang Lam Yatruq Ketemunya di generasi ini Sampai ke Nabinya begini Sehingga ketika terkumpul Disitu Nyambung ke Nabi Maknanya sama semua Paham? Halo Paham? Paham Ini artinya Orang Islamnya jujur Jujur Kan disebutkan semuanya Halo Iya kan? Dan ini menunjukkan Perjalanan agama ini Alami sifatnya Sehingga ada ketelitian Di dalamnya Keujungnya sama semua Rawahul Bukhari Wa Muslim Fi Sahihaihima Wa Tirmidhi Fi Sunanihi Atau ada juga Yang menyebutkannya nanti Sahihul Jami' Yang Imam Tirmidhi Yuk kita baca dengan perjalanan Innallaha Sungguh Tanamkanlah Dengan kuat Dalam hatimu Jangan sampai Engkau ragu Bahwa Allah itu Saya baca dengan ilmu Nahu ya Nanti kalau Belajar Kita agak panjang tuh Nanti ada Nawasibul Isma Inna wa akhawatuha Inna harfu Nasbin Wataukidin Tansibul Isma Watarfa'ul khabara Mabiniyuna Al-Fathila Mahallalahu Minal-I'arabi Inna itu Huruf yang berfungsi Menguatkan sebuah hukum Ditandai dengan kalimat Setelahnya itu Akan menjadi Fathah harakatnya Kalau dia tunggal Kalau jama bisa Kasrah Atau ujungnya Ya Sebelum akhir Karena ini Mufrad tunggal Allah itu Ahad Lam yalid Walam Yulad Walam yakullahu Kufwan Ahad Maka setelah Inna harakatnya Pasti Fathah Innallaha Tidak mungkin Innallahu Tidak mungkin Innallahi Pasti A Nah Fungsi utamanya Bukan karena harakat Fungsi utamanya adalah Jika ada kalimat Dibuka dengan Innah Maka ini Informasinya Sangat penting Dan kuat Tancapkan dalam hati Yang paling dalam Jangan pernah ragu Untuk itulah Untuk itulah Saya sampaikan tadi Innallaha Kata Nabi Sungguh Tancapkan dalam hatimu Yang paling dalam Jangan sampai goya Bahwa Allah itu La yakbidul ilma Intiza'an Yantazi'ahu Minan nasi'i Minal ibad Allah itu Tidak akan Mencabut ilmu Tidak akan Mencabut Ilmu Jadi Jika Allah Berkehendak Ingin menghilangkan Pengetahuan di muka bumi Tidak akan Dicabut Satu disiplin ilmu itu Sekaligus ilmunya langsung Yantazi'ahu Minan nasi'i Yantazi'ahu Minan ibad Diambil langsung Dari Kalangan manusia Atau dari kalangan Hamba-hamba Kenapa ada dua redaksi Di sini Ya Ibad itu Untuk menunjukkan Biasanya Sifat Kesolehan Ada kelompok Ngarhin ngaji Ya Tiba-tiba Nanti yang biasa Dipelajari Ilmunya Jadi gak bisa Dipelajari lagi Sebabnya gimana nih Karena mulai hilang Ilmunya Sehingga Antum punya rasa Kerinduan Ya Allah Sulit lagi Mendapati yang Seperti itu Nah kalau Allah Mau ngambil itu Bukan langsung Diambil ilmunya Diambil tafsirnya Diambil hadisnya Sehingga gak ada lagi Ilmu hadis Ilmu tafsir Gak begitu caranya Atau di kalangan manusia Pada umumnya Kan kalau disebut Nas itu gak Semuanya ngaji Kepengajian Maksudnya Ya Tapi nanti ada Tokoh-tokohnya Ilmu itu kan Kalau tidak ada orang Yang menyampaikan Tak nampak ilmu itu kan Maka ada pakarnya Maka bagaimana Cara Allah Kemudian Mencabut ilmu itu Dan ini Sebagian tanda Dari mendekati Akhir-akhir zaman Walakin Yakbidul ilma Biqabdil ulamai Namun Akan Mengambil Mencabut ilmu itu Dengan mewafatkan Para ulamanya Pakar-pakarnya Sudah meninggal Satu-satu Sehingga yang biasa ngaji Merasa kehilangan Sulit lagi Menemukan tokoh Seperti itu Rindu rasanya Bertemu tokoh Seperti itu Susah Menemukan Saya hiasin dulu Yang kita Sangat banggakan Ulama kita Musnid dunia itu Ya Ahli sanad Sedunia Ngasih-ngasih sanad itu Ya Ke ulama-ulama Di timur pengas Sampai ke Mesir Sampai sebagainya Saya dapat Salah satu sanad Dari Syekh Ali Jum'ah Ternyata Syekh Ali Jum'ah itu Guru-gurunya Ngambil juga Dari Syekh Yassin Al-Padangi Syekh Humari itu Ngambil dari Syekh Yassin Al-Padangi Syekh Yassin Al-Padangi itu Ya Muhammad Isa Bin Yassin Al-Padangi itu Itu beliau Punya guru 700 orang Di Mekah saja Ya Musjid itu Musjid dunia Ketika sudah meninggal dunia Tidak ada Merasa hilang Karena belum ada Yang selevel itu lagi Ya Yang sekarang-sekarang Belum bisa mendekati Jauh Antum juga sama Punya guru alimnya Luar biasa misalnya Akhlaknya mulia Ya Kalau kita pandang itu Kita ingat Allah Pengen ibadah Ya Coba Kalau gak ada satu Pengajian jadwalnya aja Pastikan gelisah Rindu Sekarang orangnya hilang Meninggal Rasanya akan beda Guru-guru Guru-guru kita mulai pulang Satu-satu Mulai pulang Mulai pulang Mulai pulang Nah itulah cara Allah Kalau ingin mengambil satu Ilmu sudah satu diambil Satu diambil Maka yang wafat Ulama-ulamanya Ya Teruskan dulu Hatta Iza Lam Yab Ko'alimun Riwayat satu Sampai Kalau nanti Sudah gak ada lagi Itu alimnya Ya Sudah tidak ada lagi Pakarnya Kan kata Imam Nawawi Itu punya spesifikasi Empat Masih ingat ya Pertemuan lalu itu Jadi bukan cuman Hafal ini Hafal itu Bukan begitu Dan tidaklah seorang Penuntut ilmu itu Belajar Dari sosok Yang betul-betul alim Kecuali punya Empat ciri berikut ini Satu pakar Di bidang ilmunya Gak main-main Jadi bukan ulama Google Ya Bukan ulama Youtube Lihat seramah orang Sampaikan lagi Jadi pakar Gak begitu Tabah ya tubuh Youtubean Pas bakayu facebookku Facebookan Instagraman Instagrammu Instagraman Tak takayutaktiku Tik tokan Awas jangan pulang dari sini Itu yang diingat Belajar apa Musa ditak takayutak Tikku tik tokan Aduh Tidak begitu Betul-betul pakar Makanya saya sering lewel Kalau memang ada pakar-pakar Kasih kesempatan Nanti kita Kita deraskan setelah itu Nanti kalau sudah tidak ada lagi Yang seperti itu Makanya ada redaksinya Begini Sampai kalau Allah sudah menghendaki Tidak ada lagi Satupun yang tersisa Satu yang pakar Kedua Zuharat dianatuhu Memang alimnya juga Abid Ahli ibadah juga Ahli zikir Istighfarnya banyak Salawatnya banyak Ngajinya bagus Wata hakakat ma'rifatuhu Kenal Allah Sehingga tidak mungkin Dia bicara Yang tidak diribu Ya Allah Nah Mahfum wa khalafah Pengertian terbaliknya Nanti akan muncul lawannya Yang kalau bicara itu Sebenarnya ingat Tuhan Walaupun mungkin gelarnya Ada yang melekat Kepadanya seperti Keulamaan Bisa ustad Bisa kiyai Bisa habib Bisa macam-macam Tapi bicaranya Tidak terkontrol Bahkan di hadis muslim Dalam pembuka itu Di nomor hadis Kurang lebih Cek nantian Nomor hadis 12 Di pembuka itu Jelid yang pertama Di mukaddimah Itu jelas disampaikan Saya ti'alaikum Unasun a'ezaman Akan datang nanti Di masa-masa Sekolompok orang Di era-era nanti Kata Nabi Ya Yang kalau mereka bicara itu Itu bikin kalian bingung Yuhadithunakum bimalam tasma'uhu Walayasma'unahu aba'ukum Mereka nanti kalau ceramah Kalau pidato Kalau menyampaikan statement Itu bikin kalian bingung Ini benar gak Dari agama gitu Ini benar gak Islam tuh ngajarin Seperti ini Ya Jangankan kalian Kata Nabi Bapak-bapak kalian pun Yang dulu-dulu Kalau dengar Ikut bingung juga Ya Bahkan Jangankan yang Beriman Itu Abu Jahal Kalau dengar itu Ikut bingung juga tuh Ada juga yang begitu ya Dulu tuh Abu Jahal Bawa rombongan tuh Ke Nabi Ngadep Bilangnya begini Ya Muhammad S.A.W Gini aja deh Kita damai aja Gak usah rame-rame Gak usah perang Kita damai Kita memang beda Tuh Jadi kamu punya keyakinan Saya punya keyakinan Cuma supaya kita damai Kita gantian aja Nanti Malam ini Kami nyembah Tuhan kamu Besok-besok Kamu yang nyembah Tuhan kita Ya Tapi dia sudah bikin statement Memang kita beda Cuma supaya gak perang Gantian aja ibadahnya Malam ini Kami nyembah Tuhan kamu Besok-besok Kamu nyembah Tuhan Kita Diluruskanlah oleh Allah Toleransi yang benar Dalam akidah tuh Bukan begitu Anda mengakui beda kan Maka dibuka Kuliah Ayuhal Kalfirun Hei orang-orang yang merasa beda Sehingga menutup dirinya Dari dakwah Islam Meng-cover Ya Tidak menerima Gak apa-apa Itu pilihan anda Makanya kalimatnya halus Orang-orang yang merasa beda Yang meng-cover dirinya dari Islam Artinya belum mau menerima Dihormati tuh Ya La ta'buduma La'buduma Ta'budun Ya Kuliah ayuhal kafirun La'buduma Ta'budun Sudah gini aja toleransinya Gak perlu harus ikut dan saling campur Sudah Saya Ibadah sesuai keyakinan saya Menyembah yang saya yakini Anda menyembah yang anda Yakini Wa la'antum abidun Nama A'bud Dan anda Gak harus memaksa diri Untuk menyembah apa yang saya sembah Anda kan punya keyakinan Ya Wa la'ana abiduma Abadum Ditegaskan lagi Wa la'antum abiduma Nama A'bud Dan Sekali lagi ditegaskan Saya tidak harus memaksa diri Menyembah yang anda pertuhankan Anda pun jangan memaksa diri Menyembah yang saya Pertuhankan Yang paling indah tuh Begini saja Lakum dinukum Nah saya menyembah yang saya yakini Saya menghormati anda Silahkan anda menyembah yang anda yakini Kalau pengen tahu tentang Islam Saya perangkan Nah itulah tingkat tertinggi toleransi Jadi gak perlu ikut-ikutan Kita harus menghormati keyakinan orang lain Jangan dipaksa La'ikraha Ketika memaksa malah dosa Baik dengan cara yang halus Apalagi kasar Cara halus tuh begini Ada musibah misalnya Terjadilah gempa bumi Kita berlindung kepada Allah Dari yang demikian Gempa Sibuk Ada korban Kesulitan Mesti dibantu Butuh obat Butuh sembako Peluang nih berda'wah Misalkan Bagus da'wahnya Dengan bilhal Datang langsung Tapi anda bikin kreatifitas Misalnya Bikin biskuit Mereknya La'ilaha illallah Yang kalau dimakan langsung sahadat Datang medis ke situ Tahan obat Sahadat dulu baru saya kasih Itu gak boleh Di Islam gak boleh Dosa malah Dosa Bikin tenda mereknya La'ilaha illallah Misalnya Ketika masuk langsung sahadat Ya Orang keluar Kedinginan di luar Oh mau masuk Sahadat Nah itu langsung dosa Gak boleh Di Islam gak kenal begituan Gak boleh Ya Nah itu cara halus Apalagi yang kasar Jadi gak ada Dengan menggunakan Kekerasan itu Tidak ada Kita sudah hatam Dengan itu semua Ya Lakum dinukum Nah jadi yang paling bagus itu Bagaimana caranya Yang paling bagus Saling menghormati Hormati keyakinan orang Kalau tanya tentang Islam Kita jelaskan Terus kita praktekan Keindahan Islam Supaya terasa dakwahnya Di kantor Bawa Islam itu Jangan cuma di masjid Jujur Disiplin Tidak korupsi Tidak nyogok Itu Islam Sehingga ketika orang tanya Bapak kok berintegritas begini Tipsnya apa Bukan karena saya Karena Islam mengajarkan saya Berbuat seperti ini Dulu begitu Kenapa sekarang berubah Ya memang saya sih Dari dulu Dulu gak begitu Jadi ketika ditanya itu Keluarnya apa Allah yang menonton saya begini Nabi Muhammad yang ngajarin saya Seperti ini Semua begitu Kalimatnya begitu Kalimatnya begitu Tadi ada yang bersin tuh Baru satu ya Lalu saya yang ngajar itu Zaman Nabi tuh lebih unik lagi Bersin Saat Nabinya sholat Nabi sholat Ada jamaah bersin Itu bisa dicek di hadis muslim tuh Nomor hadis 537 Kalau beda di nomor Lihat rawinya Namanya Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami Itu ngasih kesaksian Saya waktu sholat bersama Nabi Baina ma'ana usalli ma'an Nabi Sallallahu alaihi wa sallamah Tiba-tiba ada jamaah bersin Nah ternyata hadis ini tentang Jamaah-jamaah awal masuk Islam Jadi para mu'allaf yang masuk Islam Di awal-awal masa Islam Diajarin sholat Belum tahu fikir sholat sepenuhnya Hashin satu jamaah Dijawablah sama si yang Mu'awiyah ini Sahabat mulia ini Bukan Mu'awiyah Abu Sopyan ya Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami Karena belum tahu hukum Tahunya kalau ada orang bersin Jawab ya Rahmukallah Jadi ketika dia bersin Dijawab sama yang ini Ya Rahmukallah Jamaah yang lain tahu Kalau sholat gak boleh bicara Akhirnya mereka nengok semua Gini Jamaah-jamaah itu nengok Nepuk ke pahanya begini Maksudnya jangan jawab gitu ya Itu kejadian Jadi hadis-hadis itu gak terlalu serius Sebagaimana Ada bab-bab yang ringan-ringan Yang kalangan awam itu Memang akan terjadi yang demikian-demikian Karena belum tahu hukum Caranya bagaimana meluruskan Itu bisa terjadi Saya pernah hutbah Jumat di daerah itu Begitu saya tanya Apakah anda masih beriban kepada Allah Dijawab sama Jamaah Masih Gimana status Jumatnya itu Setelah itu Mu'awiyahnya merasa gak enak Kan diam Begitu selesai sholat tuh kesaksiannya Kata beliau Saya tidak pernah melihat guru terbaik Selama saya hidup Kecuali Rasulullah S.A.W Tidak natap ke orangnya Gak tunjuk-tunjuk Cuma bilang kepada kami semua Secara umum Dalam sholat itu Alangkah baiknya tidak bicara Selain bacaan-bacaan sholat Keterimanya enak Jadi semua itu Yang diajarkan tidak merasa tergurui Yang salah tidak merasa disalahkan Yang benar Yang benar Alangkah sholat Gak begitu Nah ini Ini beda nih Makanya toleransi itu ada dalam Islam Nah akidah itu toleransinya Hormati keyakinan orang Jangan ganggu Tapi saat yang bersamaan Gak usah dicampur-campur Gimana contohnya Sudah tahu kan sudah punya keyakinan Ada muslim Yang lain ada yang kristen Ada yang hindu Ada yang budak Hormati keyakinan yang lain Kita Maksimalkan keyakinan kita Tiba-tiba ada yang mengatakan Semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Nah ini kan jadi bikin bingung Kita belajar tahu Dari dulu gak pernah menemukan kalimat itu Kalau balik ngaji ke hadis muslim Jangankan kita Orang dulu yang dengar itu Bisa ikut bingung Tadi Abu Jahal tuh Kalau dengar kalimat itu Bikin bingung juga dia Wah ada yang lebih daripada saya nih gitu kan Karena Abu Jahal pun ketika datang Mengatakannya apa Kita emang beda Muhammad Yang ini mengatakan Kita semua sama Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Tuh Abu Jahal bisa komen tuh langsung Kalau dulu dengar Jangan dipotong sampai sini tuh Nah itulah Jadi kalau ada orang datang Anda CFD tuh Car free day Carnya yang free Yang lainnya kan enggak Nawar-nawarin misalnya agama lain Ya gak usah dimarahin Cuma bilang aja terima kasih Yang kayak Bapak Sudah ada dulu Gitu Saat Bapak nawarkan Itu yang dulu sudah ada Dan turunlah surat indah Namanya surat Al-Kafirun Penghormatan dan toleransi Pada yang beda keyakinan Silahkan sembah yang Bapak sembah yakini Saya meyakini yang saya yakini Kita toleransi Bapak yakini Kami yakini masing-masing ibadah Dan kalau ingin tahu tentang Islam Saya jelaskan Jadi kita tuh kayaknya yang ceramah sama dia kan Nah itulah indahnya Gak usah ikut-ikut Nah yang dijagain masjid Adanya di masjid Jangan pindah ke tempat lain Belas ya Nah ini Paus mau datang nih Hormati Ya Hormati berikan akses dan segalanya Yang beda keyakinan itu Tapi biarkan nanti diurus oleh masing-masing Gak harus ikut-ikut Ya gak harus ikut-ikut Tapi kita hormati Jaga kerukunan Jaga kebaikan Biarkan saja Nanti kalau tanya tentang Islam Jelaskan dengan baik Jelas ya Nah kalau begitu kan indah kehidupannya Teruskan Saya selesaikan sebentar ya Kalau sudah tidak ada yang berilmu dengan benar lagi Nanti akan mulai muncul Orang-orang tidak jelas Dan repotnya menjadi Acuan Bagi kebanyakan orang Maka mulailah orang-orang Mengambil pemimpin-pemimpin Maksud pemimpin disini Kalau bahasa sekarang Rujukan-rujukan Di ulama-ulama kan tuh Mulai muncul gelar-gelar Ya Sehingga sulit dibedakan Mana Kiai Mana Dukun Ya kan Mana yang benar Ustadz Mana yang bukan Ustadz Sampai almarhum dulu Kayaknya jenuh di MZ2 Sampai bingung begini Saya bingung dah sekarang katanya Kiai pakai sorban Dukun pakai sorban Ntar besok saya pakai Kiai helm deh Katanya biar diikuti Nanti akan muncul Masa-masa begitu Dan yang disampaikan Aneh-aneh Bikin kita bingung Dibenaran bukan Kiai Ini Ustadz beneran bukan Udah muncul belum Gimana mau video Kalan sama malaikat Contoh Gitu contoh Muncul-muncul Nanti banyak juga nanti Statement aneh-aneh Dan sebagainya Rame-rame Nah fasu ilu Yang repot tuh begini Kalau muncul aneh Ya Kan kita tahu Dari Nabi rumusnya Ya udah tinggalin aja Jadi kalau muncul yang begitu Sebetulnya gak aneh Menunjukkan Nabi benar Yang aneh itu Setiap ada yang begitu Ada pengikutnya Gitu Hanya bikin padepokan Bikin ini Bikin statementnya Aneh-aneh Akhirnya Alih-alih menguatkan Islam Menjelek-jelekkan Islam Ngarahkan kaum muslimin Kepada hal yang tidak tepat Akhirnya apa Jadi rujukan Tampillah kemudian Tampil di TV Tampil di acara Bikin podcast Bikin macam-macam Fasu ilu Mulailah ditanya konsultasi Maka membuat fatwa Tanpa ilmu Maka saling tersesat Dan menyesatkan Yang ngasih fatwanya salah Yang dengar tersesat Gak ada tersesat Di jalan yang benar Tersesat itu pasti Ketika menuju jalan yang benar Itu artinya Petunjuk hidayah Namanya Mengarahkan kepada jalan yang Baik Karena itu hidayah Pasangannya suratul mus Taktim Ihdina suratul Mus Taktim Jelas kalimatnya Baik Jadi kalau seseorang Tiba-tiba ke masjid Yang gak pernah ke masjid Lewat Ada orang Kok bawa mushaf Lewat Tiba-tiba kok dengar adhan Padahal gak pernah ke tempat itu Itu artinya hidayah Tinggal Anda Mau ngambil atau tidak Jadi jangan Berikan kesimpulan Tidak mendapat hidayah Tidak Hidayah itu Allah tebarkan Tinggal ketika dikasih Mau ngambil atau tidak Fir'aun itu Boleh dicatat Fir'aun itu Sefir'aun-fir'aunnya Fir'aun itu Sefir'aun-fir'aunnya Tetap dapat hidayah Dikirimkan dua nabi Musa dan Harun Konsisten Mendampingi Cuman fir'aunnya Tidak hanya gak mau ngambil kan Jadi kalau Anda Sudah mendapatkan hidayah Dari Allah Apalagi ngaji sekarang Ustadznya juga hidayah Dapat kalimatnya Dapat gambarannya Kur'annya Hadisnya Terus Anda gak mau Ngambil juga Ya udah keduluan Ya udah keduluan Fir'aun dulu udah begitu Tapi jangan langsung Menyamanya makan Gak boleh Tidak Ini hanya etis saja Ya kalau bahasa Koran itu gini Di Koran Surah 81 Ad 26 Terus kamu tuh Mau kemana Hidupmu mau kemana Sebetulnya Jalan apa yang Mau kamu tempuh Paham Sekarang faedahnya Apa Satu Manfaat dari hadis ini Makna umumnya Apa Satu Hendaknya setiap kita Menjaga Para ulama Di sekitaran kita Bila terdapat Kualifikasi Yang diisyaratkan Oleh Nabi Jaga Karena ulama itu Langka pak Susah itu Nyiapkannya Gak setiap orang Belanjar Walaupun ke Timur Tengah Pulang jadi ulama itu Belum tentu Belum tentu Karena kalau ada ulama itu Dijaga Empat kualifikasi tadi Ya Pakar di bidangnya Agamanya bagus Dia kenal Allah Ma'rifatullah Ma'rifatul insan Kenal dirinya Sehingga punya sifat ihsan Kemudian Sianatuh Akhlaknya bagus Kelembutannya Teladannya Kemuliaannya Ngajak kita kepada yang baik-baik Itu jagain Coba Di data ya Ustaz itu Di sekitaran ini Dekat-dekat kita Ulama itu Siapa saja yang ada Jagain Dijaga yang betul Karena sibuk Pikirin umat Tiap waktu Masuk berapa Sehingga kadang-kadang Untuk keluarganya pun Waktunya sedikit Yang dipikirkan itu Imam Syafi'i itu Saat tidur Itu masih merumuskan 300 masalah Yang mungkin Dialami oleh orang-orang Dalam tidur malamnya Masih mikirin umat Kalau ada yang begitu Jangan dibikin repot Dijagain Dibantuin Dijaga Supaya ilmunya stabil Ngajarnya betul Sebab kalau punya masalah Di rumahnya aja Dengan istrinya Ngajar jadi gak benar Jaga dengan baik Jangan sampai malah Kemudian tidak nyaman Dengan itu Pindah Misalnya Atau Terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Keberkaan pasti hilang Ulama itu Kalau ada di satu tempat Semua hidup Jalannya jadi enak Terus dunianya Ikut ke situ Coba aja Kalau antum gak percaya Ada ulama yang Betul-betulan hidup Pengajian hidup Ekonomi hidup Harga tanah hidup Rumah tiba-tiba Jadi naik Macam-macam Sekitarannya itu Masyarakat jadi nyaman Ganggu aja ulamanya Sepi itu Gak percaya silahkan Nah kalau ada yang Seperti itu Jagain Ulama-ulama itu Nah yang kedua Siapkan Kaderisasi Nah ini Kalau ada teman-teman ini Kalau mau jadi ulama Niatkan yang betul Kalau antum merasa Sudah tidak terjangkau Dengan usia Levelnya belajar saja Siapkan anak cucunya Belajar dari sekarang Ya Apalagi dalam kondisi Sudah banyak bermunculan Maaf ya Maaf Sosok-sosok yang Kita ragukan Bukan hanya Keulamaannya Keilmuannya Integritasnya Siapa dia Kok tiba-tiba muncul Entah dari mana Dan sebagainya Bikin statement Aneh-aneh Jelas sampai sini Nah siapkan Kaderisasi Maka dari itu Nah ini Diharapkan nih Masjid-masjid itu Kalau nyusun jadwal Ustad-ustadnya Dicek dulu Pakarnya di bidang apa Kasih bidang itu Jangan lompat-lompat Antum di perusahaan nih ya Yang kerja di bank Dan sebagainya Kan ada DSN tuh Terus ada Dewan Pengawasnya juga Syariahnya Cari yang betul-betul Pakar MUI Ormas-ormas juga Jangan rekomendasikan Yang bukan pakar Di bidang itu Termasuk nanti Di pemerintahan Nanti ada Kementian agama Turunan ke bawah Dan sebagainya Betul-betul harus Ulama Karena ngambil kebijakan Kalau gak ulama Nanti repot Jaga agamanya Maka di setiap masjid Kerjasama Jangan bersaing Pada yang tidak tepat Fasta dikul Berlomba pada yang Baik-baik Gantian Ini kan ada Ustad-ustad bagus Bisa ngajar Ada Al-Azhar Itu ada As-Salam Ada Al-Alihsan Terus nanti Baitur Rahim Dan seterusnya Ustad-ustad sama nih Bisa ngajar Jamaahnya kan Kadang sama-sama Jangan kasih tema yang sama Bisa disini Al-Arba'in Di sana Riyadus Salihin Nanti sana Sahih Muslim Dan kerjasama Yang kumpak Yang bagus Jangan saling bersaing Biar rame Sana mati itu Boleh Apalagi bikin kajian Disama-samain waktunya Dibikin jemaah bingung Dan sebagainya Misalnya kan Kerjasama Nanti bikin skala prioritas Yang pengen ngaji Bab sholat Ke Al-Azhar Yang pengen ngaji Bab zakat Ke Al-Isan Yang pengen ngaji Bab adab Ke As-Salam Misalnya dikaji itu begitu Jadi orang punya prioritas Bikin jadwal Nah itu seperti itulah Jamaahnya dibentuk Saudara kan Kalau sudah seperti itu Insyaallah Kita akan terjaga Kalau ada yang aneh-aneh Yang seperti ini Cukup tinggalkan Nah nanti dalilnya apa? Quran Surah keempat An-Nisa Ayat 140 Ini penutupnya Ini penutupnya Bisa Tauqid Jadi kod itu ada Tahqik Ada Tauqid Ada Takrib Menguatkan hukum Menjamin sesuatu Mendekatkan pada sesuatu Misalnya Contoh kod Takrib Mendekatkan pada sesuatu Adalah kod dalam kalimat Iqamah Allahuakbar Allahuakbar Shadu anda inaha illallah Shadu anda muhammad Rasulullah Hiyya ala s-salah Hiyya ala al-falah Qod qamati s-salah Qodnya itu takrib Qod qamati s-salah Siapkan sholat Karena sudah mau dekat Waktunya dilakukan Siapkan dari sekarang Hushukkan jiwa Ingat menghadap Allah Mungkin sholat terakhir Mungkin tidak bangun lagi Mungkin ini saatnya sujud yang paling khusyuk Itu pada kod Munculnya Makanya imam berbalik Menguatkan lagi Istawu istakimu Sallu sholatan muwada' Rapatkan sahab luruskan Yang baik sholatnya Hushukkan jiwanya Jadikan sebagai sholat perpisahan kita Itu cuma pada satu kata Kod Nah yang ini kodnya Tah-tik Kodnya apa? Tau-kid Ya Kod nazala alaikum Hilkitab telah ditetapkan Dikuatkan ketentuan Di dalam Al-Quran Apa ketentuannya? An'idha sami'tum ayatillahi Kalau anda dengar penceramah Gelarnya apapun Lalu tiba-tiba dia bicara ayat Yukfaru diha Yukfaru biha Memalingkan ayat itu Mengganti maknanya Wa yustah za'ubiha Atau minimal ada yang mengolok-ngolok Ngolok-ngolok Ayat tentang jilbab Ngolok-ngolok Ayat tentang tahajud Ngolok-ngolok Ayat tentang waris Misalnya Dan sebagainya Atau Mengingkari itu Ini sudah bukan eranya lagi Warisan 2 banding 1 Ini kan kesetaraan gender 1 banding 1 Tanpa tahu ilmu Ya Jilbab itu kan cuman budaya Jilbab itu bukan syariat Maka apapun ya boleh-boleh aja Kalau gak berjilbab Ketemu tuh Misal kan? Misal Atau ngolok-ngolok Misalnya Yang tahajud Diolok-ngolok Dan sebagainya Ke ayat Apa? Bimbingan Qur'annya Indah sekali Fala taq'udu ma'ahum Jangan dicela Karena mencela Yang sudah tercela Itu buang-buang energi Halo? Tidak usah Buang energi kita Untuk mencela Yang sudah tercela Gak dicela pun Sudah tercela kok Gampangnya Kata Qur'an Tinggalin saja Gak usah disimak Nanti Viewernya turun sendiri Subscribernya hilang Seminarnya kosong Apa tujuannya? Pelajaran moral Hatta Hatta Ya khul Sampai dia sadar Oh saya keliru Karena itu Gak ada orang Yang mau nyimak saya Sama Kalau ada orang Bikin proyek Untuk bikin yang aneh-aneh Kalau gak ada yang nyimak Juga proyeknya berhenti sendiri Yang danainnya Gak mau danain lagi Proyek gagal nih Gak usah Katanya gitu Nanti yang ininya Juga sadar Insaf dia Oh salah ini Insaf asalnya Insaf Kembali berpikir jernih Kalau anda fasilitasi Anda respon Memang maunya begitu Kadang-kadang Pengennya rame aja Pengen viral Maka viral lah itu Yang tadinya yang tahu Cuman 1-2 Jadi menyebar rame Nah kadang-kadang Ya begitu Makanya sekarang Seringkali Kalau ada sesuatu Saya gak pernah tanggapi Diamin aja Biarin aja Ntar hilang sendiri Ya Ada yang datang Sama saya Ustadz Buya katanya ini Ada orang bikin podcast Kenapa? Karena Buya itu Disebut katanya Orang gak jelas Tiba-tiba Dikasih kartu Muhammadiyah Ini orang bukan dari Muhammadiyah Bukan apa Dan sebagainya Saya diem aja Nggak usah dibahas lah itu Mudah Tidak penting Untuk apa Ini yang saya ajarkan ya Dari awal Sampai dengan sekarang Itulah yang diajarkan Dari nilai-nilai Kemuhammadiyah Begitu Salah satu nilainya Nilai terbuka Nilai menghargai Nilai toleransi Nilai kebersamaan Nilai membangun Persaudaraan Kan di Muhammadiyah itu Ada tarjih namanya Tarjih itu membuka Semuanya Lalu disampaikan Ini ada pilihan kuat Begini Gini Gini Anda mau pilih yang mana Silahkan Nanti yang terkuat Dari semua kuat Ini semua kuat Jadi bukan pendapat ini Nggak Tarjih itu nih Yang paling kuat Menurut Imam Syafi'i Begini Yang paling kuat Menurut Imam Malik Begini Yang paling kuat Menurut Imam Hanafi Begini Menurut Imam Ahmad Begini Dari yang terkuat Kuat-kuat Begini Anda mau pilih yang mana Rumusannya begini Kalau kunut Nih Begini Saudara kita yang NU Pilihnya kunut Ada yang tidak kunut Misalnya yang di Persis Misalnya Ini pilihnya yang Nazilah Itu disebutkan dalilnya semua Jadi bukan untuk menjelekan Yang ini Yang itu Nah itulah yang dipelajari Itu seperti itu Kami keluarga Nggak boleh nyebut-nyebut sih Da'wah ya da'wah saja gitu Tapi Alhamdulillah Ada lah gitu Yang di NU ada Muhammadiyah apa Dan sebagainya Saya itu masuk dari Usia 12-13 tahun Dikirim ke Pondok Pesantai Da'wah Arkom Muhammadiyah Kartunya masih ada Sampai sekarang Pelajarnya 2003 tuh Zamannya itu Dapat kartu Terus diminta Saya di Boston tuh Diminta untuk bantu Di Madri Stablil Saya bilang Saya tuh Nggak harus perlu jabatan Apapun Saya bantu aja Apa saja Karena saya mencintai semuanya Nah itulah yang Coba kita rangkul Jadi jangan sampai Karena Beda Orma Saling tidak kenal Tidak begitu Dengan Muhammadiyah Dengan NU Dengan Persis Dengan Dewan Da'wah Dan sebagainya Dihidupkan Nah kenapa Tiba-tiba muncul Podcast Benturan ini Itu Kan jadi aneh-aneh gitu Nah itulah yang Mesti kita Kita semua sekarang lihat Jadi tidak semua Konten itu Mesti kemudian Harus disimak Dan sebentar Ilang sendiri Ada pesilat Jadi mufti Jadi aneh-aneh gitu Ada yang nggak jelas Jadi mufti Dan sebagainya Kalau mau ditelusuri Kita ketemu Sekarang ada Ramei Sunasa Nggak usah ikut-ikut Nggak usah ikut-ikut Nanti ilang sendiri Kita pelajari Yang benar Yang seperti apa Itu resikonya tinggi Awas hati-hati Siapa yang mengklaim Yang tidak menyatu Kepada Bapak atas keturunannya Wahua kufrun Itu resikonya bisa Kafir Dan siapa yang membatalkan Nasab seseorang Yang bukan pada tempatnya Hati-hati juga Ya maka dia tidak akan Mencium bau surga Hati-hati Makanya mesti Jernih kita melihat sesuatu Nggak semua harus dikomen Jaga tahan komentar Dan sebagainya Jelas sampai sini Oleh karena itu Semoga Allah Melimpahkan kebaikan Kepada Syekh Hashim Keluarga beliau Kebaikan-kebaikan Kita doakan semuanya Semoga Allah Jaga negeri kita ini Dalam kebaikan Dalam kemuliaan Semoga Allah Rahmati kita semua Allahumma taqabbal minna Innaka antas sami'ul alih Mutub alayna Innaka antas tawabur rahim